Pemirsa pihak Rumah Sakit Lanus Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, menutup sementara seluruh pelayanan kesehatan. Penutupan sementara dilakukan sebagai langkah preventif guna memutus penyebaran COVID-19. Penutupan dilakukan pasca swab test terhadap ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Lanus Sulaiman. Rumah Sakit Angkatan Udara Norman Telubis yang berada di kawasan Lanus Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung, ditutup untuk sementara waktu terhitung selasa pagi 17 November 2020. Penutupan dilakukan setelah adanya swab test terhadap 119 tenaga medis dan 306 orang prajurit TNI Angkatan Udara pada hari Senin 16 November 2020. Menurut Komandan Lanus Sulaiman, Kolonel Penerbang Muhammad Nurdin, swab test terhadap 425 orang satuan kerja RSAU Norman Telubis dilakukan setelah adanya bantuan dari gugus tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk sementara waktu, pelayanan kesehatan ditutup hingga hasil swab test keluar dan dipastikan tidak ada tenaga kesehatan ataupun prajurit TNI AU yang positif terpapar COVID-19. Penutupan dilakukan sebagai upaya preventif mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Lanus Sulaiman, Kabupaten Bandung. Nah, dengan sangat terpaksa, karena personil rumah sakit melaksanakan swab dan supaya akurasi hasil swab ini tinggi, dengan sangat terpaksa kami memaaf kepada masyarakat Kabupaten Bandung atau yang di sekitar Lanus Sulaiman Untuk operasional rumah sakit, pelayanan kesehatan rumah sakit Sulaiman untuk sementara tidak melayani pengobatan dan pelayanan kesehatan. Ini adalah untuk kebaikan kita semua. Sampai kita yakin bahwa tenaga kesehatan yang bekerja itu negatif, maka masyarakat juga pasti akan lebih tenang ketika berobat ke rumah sakit Lanus Sulaiman. Kolonel PNB Mohamad Nurdin mengklaim sebelumnya prajurit TNI AU Lanud Sulaiman sudah melakukan upaya preventif dengan secara rutin melakukan rapid test yang dilaksanakan setiap dua pekan sekali sejak bulan Agustus lalu.